Sekian BDIP Hasto Kristianto mengungkap soal rencana pertemuan antara elit BDIP dan Wakil Presiden Ma'ruf Amir. Perjataan itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Gedung Vila Teli, Jakarta Pusat, Minggu 14 Januari 2024. Namun meski telah mengungkap soal rencana tersebut, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut terkait agenda itu. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan dilakukan dalam rangka Silaturahmi. Hasto hanya menyinggung bahwa Silaturahmi merupakan hal yang bagus mengingat hubungan BDIP dan Ma'ruf Amir cukup intens. Hasto menyampaikan kedekatan BDIP dengan Ma'ruf Amir dipengaruhi oleh Putri Ma'ruf Amir Siti Nur Azizah yang menjadi anggota TPN Gajar Mahfud. Terkait netralitas, Hasto tidak memungkiri jika Presiden dan Wakil Presiden tetap harus netral untuk menjaga negara. Hasto mengatakan salam metal yang dilakukan Ma'ruf Amir saat hut BDIP bukan berarti memihak kepada Gajar Mahfud. Menurut Hasto, salam tersebut merupakan simbol perjuangan BDIP sejak Orde Paru.